Penyakit yang kerap menyerang anak remaja Penyakit kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes yang selama ini dijuluki sebagai penyakit kakek nenek tidaklah menular. Namun dari tahun ke tahun makin banyak temuan diagnosis penyakit kronis pada anak remaja. Lantas apa saja jenis penyakit kronis yang rentan dialami pada remaja? Berikut adalah penyakit kronis yang kerap menyerang anak remaja. Yang pertama, gangguan bipolar. Gangguan bipolar menjadi salah satu penyakit yang rentan menyerang remaja Karena jika suasana hati anak sangat muda dan cepat berubah, Anda patut curiga. Perubahan suasana hati ekstrim kemungkinan mendandakan remaja memiliki gangguan bipolar. Gangguan bipolar memiliki gejala yang khas, yaitu perubahan suasana hati dari depresi ke mania yang terjadi sangat cepat. Mania adalah kondisi gangguan suasana hati yang membuat seseorang merasa sangat bersemangat secara fisik dan mental. 2. Lupus Penyakit lupus merupakan gangguan autoimun. Sistem imun tidak bisa membedakan sel-sel tubuh yang sehat dengan kuman pembawa infeksi. Akibatnya, sistem imun dapat menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Menurut Children's Hospital of Philadelphia, sekitar 25.000 anak-anak dan remaja diketahui memiliki penyakit lupus. Penyakit ini paling umum menyerang pada remaja berusia 15 tahun. 3. Diabetes Diabetes memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi psikologis remaja. Hal ini karena penyakit diabetes lebih berkembang cepat pada remaja dibandingkan pada orang dewasa. Kemungkinan besar terjadinya kondisi ini disebabkan oleh gaya hidup dan masalah kesehatan. Hal ini berlaku pula dengan diabetes melitus tipe 1 yang terus meningkat di Indonesia. Berdasarkan data IDAI, di tahun 2018 tercatat seribu anak yang mengalami diabetes melitus tipe 1. 4. Asma Asma merupakan peredangan serta penyempitan pada saluran pernafasan yang juga bisa dikategorikan sebagai penyakit kronis pada remaja. Walaupun bisa dikontrol tetapi pemicu pada remaja cukup tinggi sehingga membuat paru-paru lebih sensitif dari kondisi normal. Perlu diketahui apabila asma merupakan penyakit yang cukup serius dan dapat mematikan apabila tidak ditangani dengan tepat. 5. Migren Migren juga bisa menjadi penyakit kronis yang bisa terjadi pada remaja. Apalagi penyakit ini juga bisa terjadi karena faktor keturunan. Sakit kepala berulang ini disebabkan oleh gangguan saraf dalam otak. Maka dari itu sakit bisa terasa sedang hingga parah dan bisa terjadi beberapa kali dalam sebulan. Sebelum masa puber, migren lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Akan tetapi pada masa remaja kondisi ini lebih banyak dialami oleh perempuan. 6. Kanker Kanker terjadi ketika sel-sel di dalam tubuh mulai berkembang dan tidak terkendali. Penyakit kanker pada remaja bisa dialami pada usia 15 hingga 19 tahun. Walaupun bukan hal yang umum, ada beberapa jenis sel kanker pada remaja sudah mulai berkembang ketika baru lahir. Beberapa jenis penyakit kronis seperti kanker pada remaja adalah Lymphoma, Leukemia atau kanker darah, kanker tiroid, kanker otak, kanker rahim, dan melanoma atau kanker kulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.